Ya sebentar yang anda lihat ini adalah gambar rekaman CCTV dari sudut yang berbeda Di seberangnya itu terlihat ada puluhan mahasiswa Bina Dharma, Palembang Sedang berada di lantai 1 saat melakukan kunjungan di gedung Bursa Efek Indonesia Puluhan mahasiswa ini terlihat berkumpul di tempat yang sama sebelum selasar tiba-tiba roboh Para korban yang tepat berada di atas selasar pun langsung jatuh dan tertimpa puing-puing Terima kasih Ya ini adalah tim dokter yang menangani atau merawat pasien yang berada di rumah sakit Minto Harjo Sekitar ada 17 orang yang dirawat di sana Dan inilah kondisi mereka Sementara itu dari informasi terakhir 5 orang akan dioperasi Sesuai dengan arahan dokter Karena mengalami luka-luka yang cukup parah Dan 17 orang yang dirawat di tempat ini Adalah mahasiswa Mahasiswi Bina Bakti Palembang Dan sejauh ini Belum ada pihak keluarga yang datang untuk menjenguk Anggota keluarga mereka yang mengalami kecelakaan ini Dan juga belum ada keterangan apapun dari pihak Universitas Tempat mereka belajar Dan kebanyakan dari mereka mengalami luka-luka dan patah tulang Sementara di buku-banyakan dari pihak lainnya Ada signor untuk mengisi lelah Dan klub-klub di rumah sakit Minto Harjo Terima kasih